Berikut ini adalah video tutorial tentang cara mengubah file presentasi atau PPT menjadi bentuk video. Nah, ini sangat cocok bagi bapak ibu dan teman-teman yang ingin membuat media pembelajaran. Seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat OPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara meng-convert atau mengubah file presentasi menjadi bentuk video tutorial atau media pembelajaran video. Nah, di sini saya memiliki sebuah file presentasi atau powerpoint yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk mengubah file presentasi di sini menjadi bentuk video, di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint versi 2016. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengubah secara langsung file PPT atau PowerPoint menjadi bentuk video dapat menggunakan aplikasi PowerPoint versi 2010 ke atas. Nah, cara atau langkah-langkah untuk mengubah atau meng-convert file PPT menjadi video adalah sebagai berikut. Nah, klik menu file. Kemudian di sini terdapat submenu export. Nah, kita pilih submenu tersebut. Selanjutnya di sini terdapat tab menu create video. Nah, pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa pengaturan. Pada bagian atas terdapat presentasi quality. Ini adalah untuk kualitas video yang akan dihasilkan. Terdapat tiga pilihan. Yang pertama adalah presentasi quality, internet quality, kemudian low quality. Nah, pada bagian di sini saya memilih internet quality. Kemudian selanjutnya di sini terdapat untuk rekod narasi. Nah, karena di sini tidak ada, kita biarkan secara devalute. Kemudian di sini terdapat second spin on each slide. Nah, di sini kita dapat mengaturnya. Kemudian apabila semua sudah diatur atau di setel, kita tinggal klik menu atau tombol create video. Nah, kemudian di sini kita tinggal menentukan letak atau lokasi tempat menyimpan hasil dari video yang akan kita buat. Nah, di sini terdapat contoh di bagian atas. Nah, ini adalah hasil dari yang pertama kita buat pada bagian penulisan atau file name. Angka 2 pada bagian terakhir ini adalah hasil untuk yang kedua. Ini adalah sebagai contoh. Kemudian kita klik tombol save. Selanjutnya di sini di bagian bawah terdapat proses untuk mengeksport dari file PPT menjadi video. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses eksport file PPT selesai, selanjutnya kita buka file tersebut. Selanjutnya kita buka hasilnya. Kita dapat klik tombol start, kemudian pilih file explorer. Atau kita bisa menggunakan kombinasi tombol Windows dan huruf E. Kemudian kita buka lokasi tempat menyimpan file. Tadi ada pada menu download, kemudian ada pada folder dokumen. Nah, ini adalah hasil dari kita export file atau convert file dari PPT menjadi bentuk video. Nah, kita buka. Di sini saya menggunakan aplikasi Windows Media Player untuk membuka file atau hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari convert atau export file PPT menjadi bentuk video. Nah, ini sangat cocok bagi bapak ibu atau teman-teman yang ingin membuat file presentasi dalam bentuk video atau media pembelajaran dalam bentuk video. Nah, demikian tutorial tentang cara membuat atau meng-convert file PPT menjadi bentuk video. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Sobat OPS untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!